Halo, jumpa lagi dengan saya Sambutani Manik Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang ciri-ciri buah gambas yang siap untuk dipanen atau sudah layak untuk dipanen Dan kapan waktu yang tepat kita melakukan pemanenan awal atau pemanenan pertama pada tanaman gambas atau oyong ini Nah inilah perkembangan tanaman gambas atau oyong yang saya tanam dengan bibitnya saya oleh sendiri Untuk umur atau usia setelah saya tanam kurang lebih 45 hari setelah tanam Dan pemanenan sudah saya lakukan beberapa kali Nah seperti ini penampakannya Buahnya lebat Buahnya lumayan banyak Banyak buahnya Kali ini saya akan berbagi informasi ciri-ciri buah gambas atau oyong yang sudah layak untuk dipanen Nah untuk ciri-ciri yang pertama ciri-cirinya adalah Warna, warna buah gambas Di mana jika buah gambas sudah ketuaan Pasti warnanya hijau pekat seperti ini Nah ini penampakannya Ini sudah terlambat saya panen Dan warnanya ini hijau pekat Dan sedangkan ini adalah masih hijau muda Nah ini adalah yang sudah layak untuk kita panen Jadi yang ini sudah terlambat Jadi salah satunya perbedaannya Warnanya Jika sudah hijau pekat Sudah ketuaan Nah itu salah satu perbedaannya Nah itu salah satu perbedaannya Ciri-ciri kedua Adalah ukuran Ukuran buah gambas Nah seperti ini Untuk buah gambas yang sudah siap untuk kita panen Usahakan buahnya tidak terlampau kecil dan begitu juga tidak terlampau besar Jika dibandingkan seperti ini Yang ini dan yang ini Ini lantaran sudah ketuaan Buahnya sudah membesar seperti ini Dan yang ini Standar sedang Nah inilah yang sudah layak untuk dipanen Nah seperti ini Nah ini contohnya Nah yang ini Nah inilah contoh buah gambas yang sudah layak untuk dipanen Dan ciri-ciri yang ketiga Buah gambas yang sudah layak untuk dipanen Isi dalamnya seperti ini Bijinya belum kelihatan seperti ini Bijinya masih mudah Nah itu ciri-cirinya Nah bisa saya contohkan Nah seperti ini Nah penampakan bijinya belum tampak Nah ini ciri-cirinya Nah inilah buah gambas Yang sudah siap untuk dipanen Jika kita bandingkan yang sudah tua Tua seperti ini Nah kebetulan sudah saya panen Ini agak sudah tua ini Akan saya potong dulu Nah ini Nah penampakan bijinya seperti ini Nah sudah kelihatan Nah ini bijinya Nah bijinya Nah bijinya Seperti ini Sudah kelihatan bijinya Itulah ciri-ciri Buah gambas Yang Sudah layak untuk dipanen Intinya warnanya Warnanya yang utama Usahakan warnanya masih hijau muda Dan untuk pemanenan gambas Bisa kita lakukan sekali dua hari Dan untuk panen awal pertama Atau panen perdana Tergantung tingkat kesuburan gambas yang kita tanam Artinya di usia 35 hari sampai 38 hari Jika tanaman gambas yang kita tanam tumbuh subur Maka pemanenan akan semakin cepat Nah ini perkembangan gambas yang saya tanam Dan pemanenan sudah beberapa kali saya lakukan Nah hasilnya seperti ini Ini perkembangannya Lumayan banyak buahnya Nah seperti ini Belak sekali buahnya Jadi itulah perbedaan atau ciri-ciri Gambas yang Atau buah gambas yang sudah layak untuk dipanen Sekian informasi dari saya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe